Intro Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengingatkan partainya merupakan pemenang pemilu 2019 dan saat ini telah siap menyongsong pemilu 2024 dengan persiapan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dalam konferensi pers Usaira Kerdah DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah yang diadakan di Pantimarhen, Kota Semarang, Rabu 4 Oktober 2023. Hal itu menanggapi keinginan Ketua Umum PKB Muhyamin Iskandar alias Caimin yang menginginkan partainya mampu menang atas PDIP di Jateng. Terlebih, selain Ketua Umum PKB, Caimin juga merupakan cawapres yang mendampingi Capres Anis Baswedan. Namun ditegaskan Bambang Pacul, PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu 2024 punya persiapan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Menurutnya, itu sudah cukup untuk mengatasi kegagalan. Kalau Caimin, hari ini, tentu sudah ditambahkan semua, dia adalah Ketum PKB. Yang kedua, dia adalah tanggal cawapres. Maka wajar kalau gerakannya cawapres itu menuju ke dua titik tersebut. Yaitu titik pemenangan PKB. Yang kedua, dia menang sebagai masor cawapres dan cawapres. Kalau nanti beristirikan, kan gitu nih. Pergerakannya masih ke dua titik. Yaitu wajar-wajar saja semua ruta pasir begitu. Cuma karena menyebut bahwa target PKB di Jawa Tengah musti. Ya, nggak usah burur-burur, tapi ya kira-kira ngalahin PDI aja lah. Kita sama-sama paham bahwa 2019 PDI adalah pemenangnya. Artinya kalau mengalahkan PDI perjuangan, itu berarti dia mau jadi juara satu, kan gitu nih. Ya, itu sah-sah saja. Tapi perlu saya sampaikan pada kawan-kawan hari ini, PDI perjuangan punya persiapan yang jauh lebih baik dari mereka yang kita tempatnya. Kami memakai sistem tempur ibarat sepak bola di Kitaliwara. Kami pakai sistem tempur kateknasiu. Sistem gerender yang akan menggerender wilayah sehingga susah ditebus. Untuk mempertanggikan kemenangannya, kita mempunyai sistem tempur ibarat. Dan kateknasiu punya sifat bisa menyerah rame-rame. Sebagai serangan balik. Maka saya khawatir, gitu loh. Kalau PKP itu nanti di Jawa Tengah ini, kami gerender dan kemudian dia kaget-kaget kena serangan balik. Dan ketika kaget-kaget kena serangan balik, kemudian surrender. Menyerah. Mungkin harapan Pak Imen itu, jangan-jangan nanti saya khawatir juga, itu copangkan dari api. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Mohimin Iskandar saat berkunjung ke Ponduk Pesantren Darussalam Purwokerto, Jawa Tengah pada selasa 3 Oktober lalu, meminta kadernya untuk memenangkan PKB di Jawa Tengah. Ardiw Sanggini melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.